Hai assalamualaikum Halo teman dengan saya MS selamat datang di mobaka-baka channel di video ini kita akan unbox sebuah gadget yang fungsinya biasa saja sebenarnya cuma entah kenapa sejak awal pengunculannya agak susah dicari dan setelah tiba sebelum sempat diapa-apakan berhubung beberapa minggu ini sempat sibuk dengan kegiatan di kantor dan minggu sebelumnya saya liburan juga jadi pelaksanaan gadget ini lumayan lama tertunda sampai beberapa minggu sambil membuka paket ini saya ingin sedikit bercerita kenapa gadget ini termasuk dalam misli saya di kategori powerbank Iya gadget ini adalah powerbank dari brand eknik btw sebelum lanjut buat teman yang baru mampir kesini channel ini membahas seputar perkembangan gadget dan teknologi yang ada saat ini jadi jika teman tertarik dengan info seperti ini langsung saja subscribe dan aktifkan notifikasinya gratis supaya teman selalu mendapatkan update terbaru dari mobaka-baka channel dan buat mobaka-baka sendiri ini adalah hubungan nyata kepada kami untuk terus berusaha ikut serta memberikan konten dengan cara yang sederhana dan diharapkan bermanfaat untuk teman semua lanjut ke topik isi dalam kotak paket pembelian ini ada lain place dari toko box powerbank dan kantong powerbank atau pouch seperti biasa sambil membuka kotaknya saya ingin sedikit memberikan beberapa alasan awal kenapa powerbank eknik C10 pro 10000 mAh ini menjadi salah satu wishlist di channel ini alasan yang pertama powerbank ini sudah support pengisian cepat quickchart 3.4 dan kedua fleksibilitas daya outputnya powerbank ini mendukung beberapa tipe slot input daya yang lengkap mulai dari micro USB USB type C sampai yang lightning terakhir sudah support power delivery tapi saya pastikan di video ini tidak akan ada pengujian untuk fitur yang satu itu berhubung alasan teknis tapi jangan khawatir teman bisa menonton video dari salah satu youtuber fordbaka-baka yang membahas lengkap tentang power delivery link videonya ada di deskripsi seperti yang teman-teman lihat disini ada keterangan gambar ilustrasi power banknya masa garansi kapasitas baterai dan lain-lain di sisi kanan terdapat sembilan keterangan proteksi yang eknik rangkum dengan nama 9 smart protection intinya melindungi gadget teman selama menggunakan powerbank ini di sisi kiri kotaknya terdapat keterangan gadget apa saja yang bisa dilayani oleh powerbank ini dan di bagian belakang ini terdapat beberapa informasi diantaranya warna powerbank fitur klik chat 3.0 plus pd informasi mengenai distributor resminya di Indonesia kode barcode biasanya dipakai untuk cek aslian Oke saya rasa itu saja beberapa informasi dasar yang ada di box ini yang mungkin teman perlu tahu sebelum kita buka box ini tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan tampilan kantong atau post bonusnya dulu hampir kantong powerbank ini berbahan kain terkesan murah ada teks etnik make difference ya setidaknya bodi powerbank ini bisa terlindungi lah Oke sekarang waktunya kita cek dulu apa aja isi dalam kotak ini untuk mempersingkat waktu kita skip-skip saja Oke Oke dan ini adalah keseluruhan item yang ada di dalam boxnya plus bonus post tentu isi dalam box itu antara lain kartu garansi petunjuk pengguna kabel USB to micro USB dan dua adapter dari micro USB ke USB type C dan lightning dan unit powerbanknya plus post atau kantong lumayan lengkap untuk itemnya sekarang kita fokus dulu ke unit powerbank ekmek C10 Pro ini seperti yang teman lihat tampilan bodinya ini bermotif karbon kesannya jadi terasa beda saja dari powerbank lain yang kebanyakan tampil dengan motif yang polos permukaannya terasa bertekstur walaupun halus teman kemungkinan bisa dengar gesehkan tangan saya dengan permukaan bodinya kedengaran untuk bodinya ini terbuat dari bahan sejenis plastik tapi tetap terlihat premium berbeda dengan tampilan sisi depannya di bagian samping dibuat halus dan mengkilap untuk pengenalan tampilan saya rasa sudah cukup berikutnya lanjut ke pengenalan bagian-bagian saja di bagian depan terdapat tempat buah lampu indikator kita on kan dulu biar kelihatan lebih jelas lampu indikatornya dibawahnya terdapat tulisan ekmek dengan Qualcomm Quick chart 3.0 plus P or power delivery di bagian atas terdapat tiga slot keterangan slot ini bisa dilihat di bagian belakang semua keterangan cukup jelas terbaca dan lengkap dengan fungsinya di bagian atas ini terdiri dari satu slot input output USB type C dan dua slot output USB biasa yang masing-masing output lainnya baik USB type C maupun kedua USB biasa sudah support with chart 3.0 sampai 15W di sisi kirinya terdapat slot input micro USB sisi kanan diletakkan tombol power itu saja bagian-bagian powerbank ini sepertinya sudah kita cek semua satu-satu dan juga teman ingin melihat spesifikasi selengkap dari ekmek C10 Pro ini silahkan baca informasi berikut untuk pengujian ini powerbank sudah diisi ulang hingga full 100% ada pun gadget yang dijadikan sampel adalah smartphone Samsung Galaxy M20 yang kapasitas baterainya lumayan besar 5000 mAh jadi kapasitas baterainya setengah dari kapasitas powerbank ekmek C10 Pro selain itu m20 ini juga sudah mendukung fast charging sudah menggunakan suatu USB type C jadi beberapa fitur dari ekmek C10 ini bisa langsung diuji bersamaan kapasitas baterai yang tersisa di Galaxy M20 ini tinggal 10% saja mudah-mudahan terlihat maklum display kamera yang digunakan ini lumayan kecil jadi kadang pakai feeling supaya gambarnya fokus ya begitulah btw karena indikator ini hanya berupa lampu LED saja masing-masing lampu mewakili 25% isi total baterainya info lain yang bisa kita perlu dari lampu LED ini adalah warna pada lampu pertama yang berwarna hijau jika proses sudah quick charge sementara warna putih jika prosesnya bukan quick charge by the way saya lupa mengaktifkan stopwatch terlebih dahulu jadi untuk durasi keseluruhan waktu akan ditambahkan dengan selisih sampai stopwatch aktif akan saya berilustrasi selisih waktunya nanti di video baterai M20 ini terisi penuh setelah 2 jam 54 menit dan jika ditambahkan dengan selisih waktu sebelum timer berjalan tadi maka genap jadi 3 jam lebih sedikit jelas bukan waktu yang diharapkan tapi mengingat baterai ini di charge dalam kondisi hidup paket internet aktif dan tentu kapasitas baterai sendiri yang besar maka durasi waktu yang diperoleh dari tes ini menurut kami wajar-wajar saja hal ini dilakukan untuk mendapatkan ilustrasi paling mendekati kebiasaan saya yang kadang mengisi daya dalam kondisi semua aktif untuk pengujian durasi input daya saya menggunakan charger bawaan dari Samsung Galaxy M20 yang juga sudah ada aktif fast charger dengan daya output maksimal sampai 15W jadi secara teori proses pengisian sudah support quick charge 3.0 dan durasi yang diperlukan sampai ekmek C10 Pro ini mencapai 100% adalah 3 jam hasil ini lebih cepat dari prediksi awal mengingat kapasitas baterai dari powerbank ini dua kali lebih besar dari baterai M20 tadi tapi ini bisa saja terjadi karena saat pengisian daya HP dalam posisi on yang artinya saat pengujian pertama selain terjadi pengisian daya smartphone secara bersamaan juga terjadi konsumsi daya baterai oleh smartphone dan menurut saya ini menjadi penyebab durasi pengisian baterai ke M20 pada tes pertama menjadi lebih panjang untuk sebuah powerbank berkapasitas 10.000 mAh dengan harga di bawah 300.000 dengan kemampuan quick charge 3.0 plus sudah mendukung power delivery ditambah kelengkapan fitur yang disertakan dalam paket penjualannya build quality nya juga rapi tentu bagi membaka-baka powerbank buatan penjualannya ini masih menjadi pilihan yang rasional di awal tahun 2019 bukan tanpa kekurangan sebenarnya tapi menurut kami masih bisa tertutupi dengan banyak kelebihan yang ditawarkan walaupun demikian ini hanya sebuah powerbank artinya hanya akan menjadi partner pendukung smartphone atau gadget teman nantinya so membaka-baka sarankan jika teman berniat untuk membeli powerbank ini pastikan dulu smartphone atau gadget teman akan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh ekmek c10 pro ini jika tidak maka segala keunggulan dari powerbank ini tidak akan teman rasakan juga dan tentu tidak ada bedanya dengan powerbank-powerbank biasa dan menurut kami tindakan itu sia-sia saja mending cari powerbank yang lebih sesuai dengan smartphone atau gadget yang teman miliki yang mungkin juga harganya jauh lebih murah so demikian membaka-baka review kita tentang powerbank ekmek c10 pro generasi ketiga ini semoga bermanfaat dan jika suka video semacam ini pastikan teman akan selalu mendapatkan update dari membaka-baka channel caranya sederhana cukup tekan tombol subscribe aktifkan pemberitahuan dengan menekan tombol lonceng maka teman akan mendapatkan pemberitahuan setelah kami upload video baru silahkan di-share jika ada teman yang butuh informasi seperti ini jika ingin menambahkan pengalaman teman seputar penggunaan powerbank ini jangan ragu manfaatkan kolom komentar di bawah tentu itu akan sangat bermanfaat buat kita semua silahkan like jika suka atau dislike juga tidak masalah sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai dan seperti biasa apapun efek samping setelah menonton video ini keep smart and be yourself sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!